Ini adalah kisahku, hari pertama di mana aku masuk sekolah saat aku memilih untuk pindah dari sekolah lamaku di desa. Dan di rumah sederhana inilah aku tinggal berdua dengan ibu. Aku sering bantu-bantu ibu karena aku tahu buban ibu sangat banyak. Gimana sekolahnya hari ini nak? Alhamdulillah aku betah di sekolah itu ibu. Orangnya baik-baik, cantik-cantik, sekolahnya mewah, terus juga pada bau mobil ibu. Pokoknya seru deh, aku betah di sekolah itu. Syukurlah kalau kamu betah. Terima kasih telah menonton. Ini adalah teman pertamaku di sekolah ini. Mereka baik, cantik, dan gak malu berteman denganku walaupun status sosial kita berbeda. Aku si miskin dan mereka si kaya. Eh, aku lagi keluar di keterbaru loh. Wah iya, aku mau ganti HPA. Eh, harus dong. Seharakah selesai harus pake yang branded. Kamu gak minat ganti HPA, Mir? Coba liat kamu pake HPA apa? Iya dong Mir, mau liat nih. Liat, liat aja kok. Ya ampun, jadi gini. Masih pake HPA begituan. Mana kecil banget lagi. Ganti HPA dong. Aku mulai minder setelah teman-teman memakan semua yang mereka punya. Mira, kenapa muka kamu cembrut gitu? Aku mau ganti HPA baru ibu. Kenapa dengan HPA mu? Kecebur lagi di kamar mandi. Enggak, HPA teman-teman aku itu pada bagus-bagus. HPA aku doang yang butut. Mira, kamu kenapa? Liat nih, liat. Teman-teman aku pada posting baju bagus, barang-barang mahal. Sedangkan aku, aku malu ibu. Ya ampun nak. Uang sebanyak itu dari mana? Jangankan untuk beli barang mahal itu. Untuk makan aja kita masih susah. Yaudah kalau ibu gak bisa, aku mau jual diri aja. Mira, jaga mulut kamu. Halo Besti, kenapa sih pagi-pagi muka udah ditukuk aja? Iya, kenapa sih? Oh iya, pulang sekolah kita ke kafe yuk. Nyalainin bete, iya gak? Oh iya, jangan lupa ritual kita. Oh iya, potong-potong. Potong dong. Satu dua. Tiga-tiga. Nah, bagus nih. Gue kirim ke gua, gue nyaman-nyaman cepat. Oke, gue kirim ya. Iya. Nah, udah gue kirim tuh. Posting dulu. Posting dulu. Iya, posting-posting. Oke, beres. Mira, ayo makan. Jangan lupa dipoto terus diposting ya. Iya, nih. Aku ingin seperti mereka, tapi gimana caranya aku si miskin yang tak punya apa-apa. Wih, langsung banyak yang komen. Banyak banget naik juga. Eh, aku juga dong. Eh, liat deh. Evelin baru aja dapur warna rambut loh. Wih, cantik banget ya. Aku juga mau coba ikutin gaya rambutnya. Lalu rasa juga makin banyak aja dia. Padahal dulu masih sedikit banget. Kayaknya sejak dia buka prudung deh. Mira, kayaknya cocok nih rambutnya di warna yang gini. Yes, kak. Kamu pasti banget liat beautiful. Apalagi kalau kamu tak prudung. Terus, kamu ngikutin warnanya kayak gitu. Wah, pasti langsung rame tuh yang kalau kamu. Ini ongkosnya, nak. Gak butuh. Astagfirullahaladzim. Hai, girl. Lagi perempuan ngapa ini? Lo padahal kangen gak sama gue? Ya ampun, Mira. Ini beneran lo. Sumpah sih gak nyangka banget gue. Pangling gue liatnya sumpah. Eh, foto-foto dulu yuk. Pakai hape butut gue. Gila. Hape lo sekarang banyak banget bebanya. Ayo dong foto-foto pakai hape lo. Oh. Akhirnya aku bisa setara dengan mereka. Punya segala yang mereka juga punya. Bahagianya hati ini. Ya Allah, Mira. Apaan sih, Bu? Bikin kaget aja. Kenapa kamu buka kerudung, nak? Kenapa juga kamu warnin rambut kamu kayak gitu, ya Allah? Aduh, ibu gak sih ikut campur deh. Ibu tuh udah tua. Udah kolot. Makanya gak tau tren anak jaman sekarang. Halo guys. Halo guys. Gimana? Keren kan? Maaf ya, cari menurut ini. Oh ya mas, maaf ya. Oke. Mbak Jasmin ya? Iya mas, kenapa ya? Saya Depko dari Apolaris, disini saya akan menyampaikan pagian. Dimana disitu tertera bahwa Mbak belum membayar pagian sebesar 30 juta. Dan sekarang saya mintai tiket baiknya. Mbak Nadia ya? Iya Dapak. Saya dari Kredi Soe, ingin menarik KB Mbak karena sini udah jatuh tempo. Pasnya mohon pak, pasnya waktu lagi. Gak bisa. Satu minggu lagi aja? Gak, gak, gak. Sekolah ini didirikan untuk mendidik anak-anak menjadi siswa yang baik. Bukan menjadi pencuri. Bapak kecewa sama kamu. Terpaksa. Kamu harus keluarkan dari sekolah ini. Ibu, maafin. Lirai, maafin. 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 Sekarang juga keluar dari rumah ini. Keluar. Keluar. Maafkan aku ibu, gadis kecilmu telah terkontaminasi gaya hidup yang sebenarnya kita tak sanggup. Aku menyesal. Aku tertipu gaya hidup dan segala kemewahan serta kebahagiaan yang ternyata sembuh. Dan mereka yang kuanggap hidup bahagia karena memiliki segalanya, ternyata semua itu tipu daya. Maafkan aku ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.